Bank Indonesia dan Bank of Korea menyepakati kerjasama untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi keuangan dan ekonomi atau local currency transaction. Implementasi rancangan ini diharapkan berjalan pada 2024. Bank Indonesia dan Bank of Korea pada minggu 10 Desember 2023 menyelenggarakan high level meeting di Bali yang dihadiri oleh Gubernur BI Peri Warjio dan Gubernur BOK Ri Changyong. Pada pertemuan tersebut, BI dan BOK sepakat untuk mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction dalam transaksi keuangan dan ekonomi dengan target implementasi pada 2024. Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari penanda tanganan Memorandum of Understanding atau MOU kerjasama penggunaan mata uang lokal kedua bank sentral Sebagai langkah awal implementasi, BI dan BOK sepakat untuk menyusun sebuah kerangka kerja transaksi mata uang lokal dalam suatu panduan operasional. Dalam implementasinya, kerangka kerja transaksi mata uang lokal akan memfasilitasi penyelesaian transaksi pembayaran lintas negara di area perdagangan dan diharapkan dapat meminimalisasi eksposur resiko nilai tukar dan biaya bagi pelaku usaha dan pengguna lainnya. Barry Wargio mengatakan, inisiatif bersama antara kedua bank sentral untuk mendorong penggunaan mata uang lokal melalui LCT Framework diharapkan dapat diimplementasikan pada 2024. Penggunaan mata uang lokal adalah penting untuk mengurangkan volatilitas pada global yang tinggi, dan tentu saja di region, terutamanya di dua negara. Jauh, ini adalah pengguna yang penting bukan hanya untuk memfasilitasi penyelesaian antara dua negara, tetapi juga untuk mengembangkan kegunaan ekonomi ekonomi di dua negara. Pada kesempatan yang sama, Ri Chang Yong juga menambahkan kerjasama LCT diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi melalui peningkatan perdagangan bilateral dan pemanfaatan mata uang lokal kedua negara. Dan ini adalah lebih penting tentang Right saya tetapi berkumpul di daerahskifan terhadap peryadahar war untuk lebih baik. untuk menguasai, menguasai, dan menguasai koneksi finansial kita.